Halo semua, jumpa lagi bersama Udo Adrian, channel Cadel namun bermanfaat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah mungkin mengerjakan 100 soal hanya dalam waktu 90 menit. Mungkinkah? Buat kamu yang penasaran, simak ini. Sebelum lanjut, ada banyaknya kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dan like video ini untuk memberikan dukungan pada kami. Syaaah! Baik kawan-kawan, manajemen waktu di SKD itu sangat penting. Jika kamu tidak bisa memanajemen waktu kamu, mengatur waktu tes kamu, maka kamu bisa tidak lulus. Karena kemungkinan kamu akan kehabisan waktu, sedangkan soal yang dikerjakan itu belum banyak selesai. Jadi, ini adalah tips dan trik untuk kamu. Agar kamu paham, simak baik-baik ya. Jadi, kawan-kawan, sebelumnya kamu harus tahu dulu statistik soal di tes SKD. Dalam tes SKD itu ada 100 soal yang harus kamu kerjakan dalam waktu 90 menit. Kemudian, di dalam tes SKD terdiri dari 3 sub-bagian soal. Yang pertama, ada TKP, ada TIU, dan ada TWK. Apakah TKP tes karakteristik pribadi? Kenapa saya dulukan ini? Karena adalah soal killer di tahun lalu dan soalnya panjang-panjang. Jadi, kamu kerjakan dulu TKP, TIU, dan TWK. Di TKP, jumlah soalnya ada 35 soal. Di TIU, ada 35 soal juga. Dan di TWK, itu hanya 30 soal. Masing-masing sub ini mempunyai pasengrit atau ambang batas nilai kelulusan. Di TKP, kamu harus minimal mendapatkan poin 126. Di TIU, kamu minimal harus mendapatkan 80 poin. Dan di TWK, kamu harus minimal mendapatkan 60 poin. Untuk jawaban benar, itu 5 poin. Dan jawaban salah, 0 poin. Beda halnya dengan TKP. Jawaban tidak ada yang salah dan tidak ada 0 poin. Yang ada, poin terkecil 1 dan poin terbesar 5. Setelah kamu mengetahui statistik soal tersebut, nah, inilah trik manajemen waktu dari saya. Ingat, ini hanya trik mengerjakan. Tapi, betul atau salahnya kembali lagi di kemampuan kamu. Tapi, dengan trik ini, saya jamin, kemungkinan kamu untuk menjawab soal lebih cepat dan lebih banyak yang kemungkinan kamu bisa lulus. Pertama, di TKP, kamu kerjakan 26 soal. TIU, 16 soal. Dan TWK, 13 soal. Setelah kamu menargetkan jumlah soal yang akan kamu kerjakan, kamu juga harus menargetkan. Untuk satu soal, kamu jawab waktunya 1 menit. Dengan demikian, kamu hanya membutuhkan waktu 55 menit. Lumayan kan? Masih ada sisa 35 menit. Nah, di sisa tersebut, kamu nanti bisa baca lagi soalnya. Tapi, ingat, dari target jumlah soal yang saya katakan tadi, kamu harus menjawabnya dengan benar. Kamu juga harus pastikan, itu adalah soal yang benar-benar kamu kuasai. Kenapa? Karena itu adalah jumlah paseng grid, atau batas nilai minimal, agar kamu lulus. Kalau kamu salah, ya paseng grid-nya gagal. Jadi, utamakan dulu, jumlah-jumlah soal tersebut, kamu pastikan benar dan yakin. Jadi, setelah kamu bisa ada penargetan itu, dengan sisa waktu 35 menit, maka, kamu bisa mencari lagi soal yang lain, atau soal yang susah. Makanya, nanti, kamu bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, itulah strateginya. Jadi, kamu tak perlu susah payah, aturlah manajemen waktumu, agar kamu tak gupek saat mengerjakan. Dan ingat, satu lagi, kalau ada soal yang panjang, lewatkan saja dulu. Toh, sama saja, soal yang panjang, soal yang pendek, sama-sama, kalau benar, 5 poin, kalau salah, 0 poin. Jadi, berpikir smart, agar kamu lulus tes. Demikian, tips dari saya. Semoga tips ini, bisa menjadi strategi kamu, dalam mengerjakan, soal, seleksi, kompetisi dasar, di tes nanti. Semoga, apa yang kamu impikan tercapai, dan, see you. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.